Pedang angin berbisik jelit 64. Demikian pula Huban yang harus menjawab pertanyaan Ding Tao sementara dia tahu kedua orang tetua itu justru sedang menjelang ajal, memasang badan agar mereka bisa berlari menjauh dari bahaya dengan tenggorokan sedikit tercekat Huban menjawab, kau banyak berhutang budi pada mereka berdua, karena itu jangan kecewakan mereka, ingat keduanya mempercayakan satu tanggung jawab besar di atas pundakmu. Tanggung jawab besar? Apakah kedua tetua ada menyampaikan satu pesan untukku ketika aku tidak sadarkan diri? Tanya Ding Tao heran. Ya, jawab Huban sedikit ragu. Apa pesan mereka tanya Ding Tao dengan bersemangat? HMM, saat mereka menyerang mudi jilang ling, apakah ketua Ding Tao masih ingat? Tanya Huban. Ya, aku ingat, jawab Ding Tao sambil mengerutkan dahi. Menurut tetua berdua, serangan mereka itu adalah inti sari dari ilmu warisan Saolin dan Wudang yang mereka dapatkan setelah merenunginya selama puluhan tahun. Mereka titipkan perenungan mereka itu, untukkah sampaikan pada anak murid Saolin dan Wudang di masa depan? Ujar Huban menjelaskan. Dahi Ding Tao semakin berkerut mendengarkan penjelasan Huban. Apakah ketua Ding Tao mengerti? Itu sebabnya saat ini ketua Ding Tao harus menjaga baik-baik diri ketua, Karena di atas pundak ketua Ding Tao bukan hanya ada harapan pengikut-pengikut setia ketua Ding Tao tapi juga warisan bagi anak murid Saolin dan Wudang di generasi berikutnya, Ujar Hu. Ban berusaha menguatkan semangat Ding Tao untuk bertahan hidup. Tunggu, mengapa kesannya kedua tetua membuat pertanda buruk bagi dirinya sendiri, keluh Ding Tao? Itu, situasi saat ini sangat genting, sementara di generasi sekarang belum ada yang siap untuk menerima tuntunan kedua tetua mengenai inti dari ilmu silat mereka. Karenanya kedua tetua tidak merasa tenang sebelum ada dari generasi yang lebih muda yang mewarisi hasil pemikiran mereka selama bertahun-tahun, Huban berusaha menjawab ganjalan di hati Ding Tao. Tapi perasaan di Ding Tao yang peka bisa merasakan ada yang disembunyikan dari jawaban Huban, sekilas dia melihat ke kiri dan ke kanan, mengamati ekspresi di wajah Wong Sulin, Pang Boksi dan Susan R. Seketika itu juga sebuah pemahaman merasuk ke dalam pikiran Ding Tao. Kuda yang menderap maju, tiba-tiba berhenti karena ditahan tali kekangnya. Apakah kedua tetua hendak mengorbankan diri demi menyelamatkan aku dari kejaran lawan? Tanya Ding Tao tiba-tiba. Ding Tao berhenti begitu mendadak, dengan sendirinya empat orang yang lain sekarang berada beberapa langkah di depan Ding Tao, Huban dengan wajah pucat berusaha menjawab. Dengar, kedua tetua adalah tokoh terbesar di zaman ini, tak ada orang yang dapat menyakiti mereka. Benar keduanya adalah tokoh terbesar golongan lurus di zaman ini, dengan sendirinya mereka berdua adalah penghalang terbesar bagi mereka yang memiliki niat jahat. Jawab Ding Tao, kudanya perlahan-lahan bergerak mundur dan hendak berbalik arah. Tunggu. Apakah yang hendak ketua Ding Tao lakukan? Apakah sudah lupa dengan segala pengorbanan mereka? Apakah yang mereka percayakan pada ketua Ding Tao? Akankah ketua mengecewakan mereka berdua? Tegur Huban dengan jantung berdebar-debar. Bayangan tubuh-tubuh tak berkepala berkelebatan dalam benak Ding Tao, sambil menggertakan gigi dan menjawab, itu. Urusan mereka berdua. Aku tak pernah memintanya dan aku tak mau berhutang pada siapapun untuk kesekian kalinya. Ding Tao pun menark tali kekang kudanya kuat-kuat, berbalik arah dan mengebah kuda tunggangannya untuk melaju ke arah yang berlawanan. Sial. Ketua Ding Tao jangan jadi orang egois, seruhuban dengan kesal, keringat dingin membasahi dahinya, kudanya pun dipacu untuk mengejar Ding Tao. Susan R. dan Wang Sulin dibuat melengak bingung dengan perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba. HMPH. Sungguh pemuda pujaanmu itu bukan pemuda sembarangan, hanya bikin pusing saja, dengu Susan R. sebelum memacu kudanya menyusul Ding Tao dan Houban yang sudah lebih dahulu melaju di depan. Ho, ayolah kita mati berbareng saja, ini lebih baik daripada lari seperti anjing kurap, gumampang boksi sebelum memacu kudanya mengikuti yang lain. Apalagi yang bisa dilakukan Wang Sulin kecuali mengikuti ketiga orang gurunya, memacu kudanya mengejar Ding Tao, yang melesat cepat di depan. Sementara jauh di depan Houban masih berteriak berusaha menghentikan Ding Tao. Ketua Ding Tao. Kau bahkan tak tahu mereka ada di mana saat ini. Semuanya baru dugaan saja. Jika sembarangan bergerak, ketua justru mengacaukan semuanya. Tapi Ding Tao tak menggubris sedikitpun seruan-seruan Houban. Kematian Ma Songkuan dan yang lain kasih terlalu lekat dalam benaknya untuk berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu. Celaka, rusak semuanya, semoga saat melewati pondokan kakak Z.H.U. Yan Yan dan yang lain bisa membantuku untuk menghentikannya, keluh Houban dalam hati. Beberapa li jauhnya, kembali pada pertarungan sengit antara pihak yang lurus dan yang sesat, pertarungan semakin lama semakin tidak berimbang. Tubuh renta pendepta Chong San dan Bik Su Hong San tidak dapat mengimbangi jurus-jurus pamungkas mereka dan penerapan hawa murni yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Dua orang itu bukannya tidak sadar dengan keadaan mereka, namun, pilihannya hanyalah bertahan selama mungkin atau mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan yang bukan hanya membahayakan lawan, tapi juga merugikan tubuh mereka sendiri. Di antara mereka berdua, pendepta Chong San lah yang keadaannya paling parah. Tiga orang lawannya sudah terlatih bekerja sama selama belasan tahun, mereka juga berusiaan, tepat pada puncak fisiknya. Sementara lawan Bik Su Hong San yang berusia mudah hanyalah Guang Yang Kuang dan Zong Ngeik Xia, keadaan Bai Chung Ho dan Ksun Xiaoma sendiri sudah sama payahnya dengan Bik Su Hong San. Menyadari keadaannya muncul perasaan tak rela dalam hati pendepta Chong San. Dia tiba-tiba merasa betapa puluhan tahun yang dihabiskan untuk melatih ilmunya terbuang sia-sia, mati di tangan orang tak bernama. Dalam keadaan itu, pendepta Chong San pun memutuskan untuk mempertaruhkan segala sesuatunya pada serangan berikutnya. Setidaknya sebelum dia mati, dia bisa menunjukkan segala apa yang sudah dia capai, jangan sampai orang lupa nama besar pendepta Chong San. Saudara Hong Xun, aku jalan lebih dulu. Tolong jaga agar tidak ada yang mengganggu, serunya sambil menghimpun. Segenap hawa murni yang dia himpun selama belasan tahun lamanya di titik-titik pusat energi dalam tubuhnya. Saudara Chong San, aku akan mengiringimu, seru Bik Su Hong Xun menjawab. Awas hati-hati semuanya seru Zong Ngeik Xia merasakan hawa pembunuh yang menekan berat keluar dari seluruh tubuh pendepta Chong San. Tanpa peringatan Zong Ngeik Xia pun, mereka bertujuh bisa merasakan tekanan yang keluar dari tubuh pendepta Chong San yang kurus dan renta. Ksun Xiaoma awas serangan, seru Bik Su Hong Xun berkelebat menekan Ksun Xiaoma. Di saat yang bersamaan, pendepta Chong San bergerak menyerang, pedangnya bergerak cepat menusuk ke depan, terlihat sangat sederhana, tapi tidak demikian bagi pendekar bergolok tipis yang harus menghadapi serangan itu. Seandainya ilmunya tidak setinggi saat ini, tentu dia tidak merasakan kengerian seperti yang dia rasakan saat ini. Nalurinya mengatakan betapa berbahayanya serangan pendepta Chong San di saat yang sama dia tidak mampu menentukan di mana letak bahayanya. Dengan putus asa dia membuang tubuhnya bergulingan ke belakang, namun serangan pendepta Chong San sampai lebih cepat dari yang ditangkap oleh panca inderanya. Serangan itu sampai sebelum dia bisa memahami bagaimana serangan itu sampai di tubuhnya, dengan jeritan menyayat hati dia pun rubuh bergulingan dengan lubang di dadanya. Serangan pendepta Chong San tidak berhenti di sana, pedangnya bergerak berbalik mencecar si tombak berkait dan pendekar berpedang yang bergerak hendak membantu rekannya. Yang paling mengerikan dari serangan pendepta Chong San adalah kecepatannya yang sulit diikuti, ketika dirasa telah tiba ternyata belum tiba, ketika dikira belum tiba, ternyata serangan itu sudah sampai. Sepertinya sederhana, namun hanya dengan pengerahan hawa murni yang sempurna saja serangan itu bisa dilakukan, kecepatan yang lebih kecepatan yang dapat diikuti oleh tokoh-tokoh kelas 1 tersebut. Menciptakan serangan bayangan dan serangan sungguhan yang seakan sama mematikannya. Dalam satu gerakan yang berkesinambungan, pedang pendeta Chong San bergerak menyerang tanpa bisa ditahan. Tombak berkait terpotong menjadi dua, sebuah luka menyelang lebar di depan dada, beruntung dia masih cukup sigap untuk menghindar sehingga tidak sampai melepas nyawa, namun rekannya yang bersenjatakan pedang dan senjata rahasia tidak cukup cepat bergerak. Terahuyung mundur dengan luka mengucur deras dari dadanya, dalam waktu yang sepersekian saatnya dia menghamburkan senjata rahasia di kantungnya ke depan, berharap bisa menghambat gerakan pendeta Chong San yang sudah tak bisa dia ikuti dengan panca inderanya. Tapi entah bagaimana caranya, pedang itu tetap saja mampir ke dadanya. Yang dia tahu hanyalah dadanya yang tiba-tiba terasa basah, banjir oleh darah dan pandangan matanya yang semakin gelap. Sebelum dia jatuh dengan luka menganga dan kehilangan kesadaran dia masih sempat mendengar seruan biksu Hong San penuh rasa khawatir, Chong San. Saudara Chong San Lamat-lamat dia melihat pendeta Chong San terhuyung-huyung dengan dada dihiasi belasan luka. Pandangannya makin mengabur, bayangan ronce-ronce merah yang menghiasi tubuh. Pendeta Chong San lamat-lamat bisa diakkenali sebagai senjata rahasianya sisa-sisa ketegangan yang masih menjalari tubuhnya pun dia lepaskan, dengan seulas senyum puas, tubuhnya terbanting ke atas tanah. Sementara pendeta Chong San yang sempat terhuyung-huyung sudah pula mendapatkan keseimbangannya dan berdiri dengan gagah. Baju dan jubahnya sudah berwarna merah oleh darah, pada serangan yang terakhir seharusnya dia masih bisa menghindar tapi pendeta Chong San memilih meneruskan serangannya. Akibatnya tubuhnya pun penuh luka dihujani senjata rahasia lawan, beberapa sempat dia pukul jatuh dengan pukulan tangannya, tapi belasan yang lain menghujani tubuhnya tanpa bisa dicegah. Melihat keadaan sahabatnya, Biksu Hongzhen pun jadi gelap mata. Mengikuti jejak pendeta Chong San, tanpa mempedulikan lagi keadaan fisiknya yang sudah rentah, Biksu Hongzhen pun mengerahkan simpanan hawa murninya, menerapkan ilmu andalannya meski aliran hawa murni yang berlebihan itu merusak sistem energi dalam tubuhnya. Zhong Neixia yang tidak pernah menyianyikan kesempatan sudah menyambar datang dengan pukulan tinju tujuh lukanya. Sebuah ledakan dengan suara tak terdengar namun menggetarkan dada terjadi saat tinju Zhong Neixia menghantam dada Biksu Hongzhen. Hebat, sungguh hebat, pukulan telak Zhong Neixia seperti tak terasa sedikitpun oleh Biksu tua itu, malah Zhong Neixia yang terpental ke belakang seakan menabrak tembok yang tak terlihat. Genta emas tingkat akhir, seru ksun sia oma yang tergetar melihat pameran ilmu kebal yang ditunjukkan Biksu Hongzhen. Ketarat, serang dia, geram Zhong Neixia dengan gemas, bukan hanya tangannya saja, dadanya pun terasa nyeri akibat benturan hawa murni yang terjadi. Tidak menunggu aba-aba kedua kalinya, Guang Yang Kuang, Bai Chung Ho dan Ksun Sia Oma berkelebat cepat menyerang Biksu Hongzhen yang berdiri kokoh seperti gunung karang. Mereka sadar saat ini adalah pertaruhan hidup mati, Biksu Hongzhen yang sudah mengerahkan ilmunya sampai pada puncaknya tidak bisa dibuat main-main. Biksu Hongzhen pun tidak berdiam diri saja, selesai menerapkan ilmu gentak emas, tangannya bergerak menyerang dengan pukulan telapak Buddha. Satu saja sudah menguras hawa. Murni dan membebani tubuh rentanya, apalagi dua sekaligus. Namun perbawanya sungguh hebat, lawan pun dibuat kebat-kebit oleh serangan Biksu Hongzhen yang membadai. Zhong Weixia yang berteriak untuk menyerang, justru dirinya sendiri tidak ikut maju menyerang. Dia berdiri diam, mengatur hawa murninya yang bergerak liar tak terkendali setelah benturan yang terjadi melawan ilmu kebal Biksu Hongzhen. Daya penghancur tinju tujuh luka memang hebat, namun ilmu kebal gentak emas milik Biksu Hongzhen berhasil mementalkannya, menahannya sebelum daya hancur itu sepenuhnya lepas dari pukulan Zhong Weixia. Akibatnya sekarang Zhong Weixia harus berhadapan dengan hawa pukulannya yang membalik, memukul diri sendiri. Lagipula Zhong Weixia tidak ingin berhadapan dengan Biksu Hongzhen yang sedang kesetanan. Jika Zhong Weixia bisa berpikir demikian, sudah tentu Bai Chungho yang tidak kalah liciknya dengan Zhong Weixia sampai pada kesimpulan yang sama. Di luarnya saja dia terlihat maju bergeberak, kenyataannya dia lebih banyak menghindar dan memukul tempat kosong. Tiga orang tokoh kelas satu itu pun dibuat jadi bulan-bulanan oleh serangan Bikau Hongzhen yang bergerak tanpa henti. Tidak kurang dari tiga kali pukulan Biksu Hongzhen mempir. Telak di tubuh Guang Yang Kuang, di ujung bibir ketua muda perguruan Kunlun itu sudah dihiasi dengan darah segar. Keadaan mereka pun makin payah, ketika pendekta Chongxan yang sudah terluka tiba-tiba kembali bergerak menyerang. Meski pendekar yang bersenjatakan tombak berkait ikut pula maju dalam pertarungan, namun kegarangannya sudah jauh berkurang, apalagi jika berhadapan dengan pendekta Chongxan, seakan dia berhadapan dengan hantu yang tidak bisa dibunuh. Pucatlah wajah Zhong Weixia dan Guang Yang Kuang, selamanya orang yang punya ambisi besar paling takut dengan kematian. Keadaan berubah 180 derajat, sisa lima orang yang masih hidup dibuat kalang kabut oleh serangan dua orang jagoan tua yang tak juga padam. Tadinya Zhong Weixia berharap kekuatan keduanya akan surut dengan cepat, sudah bukan rahasia lagi jika pengerahan tenaga yang berlebihan itu menghancurkan tubuh keduanya yang sudah rentah. Namun saat yang ditunggu itu tak juga tiba, malah beberapa kali mereka hampir saja melewati gerbang neraka dan hanya dengan gerakan menyelamatkan diri tanpa malu-malu saja mereka lolos dari kematian. Mundur. Mundur, akhirnya Zhong Weixia pun tak tahan lagi. Begitu mendengar seruan Zhong Weixia, lima orang jagoan itu pun berlari mundur tanpa ingat harga diri lagi. Lima orang jagoan yang namanya menggetarkan dunia persilatan, lari lintang pukang, dikejar dua orang jagoan tua yang sudah mendekati ajalnya. Kalau diceritakan, siapapun juga tidak akan percaya, kenyataannya demikianlah yang terjadi. Sementara itu Ding Tao terus yang berpacu dengan Huban, Susan R. dan Wang Sulin, bergerak dengan cepat semakin lama semakin dekat dengan tempat pertempuran. Melewati pondok persembunyian mereka yang sebelumnya, Huban pun berteriak-teriak kesetanan. Tahan dia. Tahan dia. Kakak Z. H. U. Yan Yan. Hong Ti, seru Huban panik. Tapi bagaimana bisa Z. H. U. Yan Yan, Hong Ti dan Chen Tai Jiang yang tidak siap hendak menghentikan Ding Tao yang menderap cepat melewati pondokan mereka. Saat ketiganya berlompatan keluar ke pelataran Ding Tao sudah jauh lewat di depan. Apa yang terjadi? Tanya Z. H. U. Yan Yan sambil berlari mengiringi kuda Huban yang menderap dengan cepat. Ketua Ding Tao hendak mencari tetua Bik Su Hong Zhen dan pendepta Chong San, jawab Huban panik. Bodoh. Bagaimana bisa terjadi demikian, seru Hong Ti yang berlari sedikit di belakang. Bagus. Apanya yang bodoh sejak semula seharusnya kita tidak melarikan diri, seru Pang Bok Si dari belakang. Gila. Kalian semua sudah jadi gila, geram Hong Ti tanpa berhenti. Malam yang tadinya sepi itu pun jadi ramai oleh suara derap kaki mereka. Rencana yang sudah diatur baik-baik rusak semuanya, berbagai macam pikiran berkecamuk di kepala tiap-tiap orang. Tindakan Ding Tao yang dilakukan tanpa ada pertimbangan, sebenarnya justru mewakili keinginan hati setiap orang. Di lain pihak, tindakan yang hanya menuruti keinginan hati itu membahayakan seluruh rencana yang sudah disusun. Pengorbanan Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San terancam jadi sia-sia oleh tindakan Ding Tao yang terburu-buru. Hanya mengikuti ledakan hati, tanpa menggunakan pertimbangan sedikitpun. Mereka berpacu tanpa berusaha menyembunyikan kehadiran mereka, dengan sendirinya bergerak cepat menuju ke arah terjadinya pertarungan. Beberapa li ditempuh dalam waktu yang singkat, berbeda dengan saat mereka berangkat. Sampai di tempat Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San mencegah perjalanan Zong Meik Sia dan rekan-rekannya. Bekas-bekas pertarungan pun dengan mudah terlihat di mana-mana. Apalagi api unggun yang dibuat Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San belum padam, cahayanya yang menari-nari menerangi keadaan di sekelilingnya. Ding Tao pun melompat turun dari kudanya, tetua. Tetua. Bik Su Hong Zhen. Pendekta Chong San. Tidak berapa lama kemudian Huban, Z.H.U. Yan Yan dan yang lain pun sampai di tempat itu. Sudah sampai di sana, lukpalah mereka pada keperluan mereka untuk menahan Ding Tao. Mereka justru ikut mencari-cari pendekta Chong San dan Bik Su Hong Zhen. Tidaklah sulit menyusuri pertarungan yang baru saja terjadi dari bekas-bekasnya yang jelas terlihat, Ding Tao sudah mengambil sebuah potongan kayu dari api unggun dan membuat obor seadanya. Demikian juga yang lain, sembari berjalan mereka mencari-cari berkeliling, semakin lama semakin dekat dengan tempat Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San berdiri. Keduanya sudah dalam keadaan yang sangat payah, tubuhnya sudah jerusak dari dalam oleh sebab penggunaan hawa murni yang berlebihan. Di saat yang sama, hanya simpanan hawa murni mereka yang berlimpah itu pula yang masih menopang kehidupan mereka sampai pada saat itu. Keadaan mereka tak ubahnya sebatang lilin yang sudah mau terbakar habis. Lilin yang membuat api terus menyala, tapi nyala api itu juga yang menghabiskan lilin, cepat atau lambat pastilah padam juga pada akhirnya. Kami di sini, ujar Bik Su Hong Zhen dengan suara lembut. Mendengar suara Bik Su Hong Zhen itu, Ding Tao dan yang lainnya pun bergegas menghampiri. Alangkah hancur hati mereka ketika mendapati keduanya dalam keadaan kuyuh, terlebih keadaan pendekta Chong San yang bukan saja mengalami luka di dalam, tapi juga belasan senjata rahasia yang menghiasi tubuhnya. Ketua, cepat Ding Tao memburu ke arah mereka berdua. Kakak, Z. H. U. Yan Yan dan Hong Ti tidak kalah cepat pula datang menolong. Dua orang jagoan tua itu pun kemudian dipapah untuk duduk bersender pada pohon-pohon yang ada di dekat mereka. Z. H. U. Yan Yan yang sedikit mengerti ilmu pengobatan, berusaha menolong sebisanya, dengan hatu-hati senjata rahasia yang menancap di tubuh pendekta Chong San dicabut untuk kemudian lukanya dibersihkan, ditaburi obat dan dibalut. Betapa pedih perasaan Z. H. U. Yan Yan, ketika membuka jubah luar dan baju pendekta Chong San, tubuh yang kurus dan renta itu masih harus dihiasi dengan luka-luka yang tidak ringan. Air metu tidak hentinya mengucur dari metu Z. H. U. Yan Yan. Sudahlah, memang sudah saatnya, ujar pendekta Chong San lemah. Mengapa kalian justru berada di sini, tanya Bik Su Hong Zhen yang keadaannya sedikit lebih baik dari pendekta Chong San. Ditanya demikian, menunduklah Wong Su Lin dan ke-enam gurunya, tak mampu menjawab pertanyaan Bik Su Hong Zhen. Tidak demikian dengan Ding Tao, dengan air metu bercucuran, pemuda itu mengaturkan hormat sambil mementur-menturkan kepalanya ke atas tanah, penuh sesal dia berkata, Maafkan saya yang datang terlambat, maaf, 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 bocah tolol. Bagaimana bisa kau mengatakan terlambat, jika seharusnya kau sudah berada puluhan li jauhnya dari sini, jawab Bik Su Hong Zhen dengan suara lembut. Kakak, maafkan kami gagal menjalankan tugas kami, ujar Hong Tid dengan suara perlahan. Sudahlah, manusia berencana, langit yang menentukan, jawab Bik Su Hong Zhen tersenyum lembut. Pendeta Chong San hanya diam saja sambil memejamkan meta, berusaha mengatur jalannya hawa murni melewati jalur-jalur energi yang sudah rusak parah. Kakak, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Z. H. U. Yan Yan putus asa tak mampu lagi berpikir, dia dan juga yang lain sudah cukup maklum dengan keadaan kedua orang tua itu. Tidak ada yang bisa kalian lakukan, kecuali menjalankan rencana kita sebelumnya. Tidak perlu menghindari kenyataan. Baik kalian maupun kami sendiri, toh sudah cukup maklum dengan keadaan diri kami saat ini, ujar Bik Su Hong Zhen lemah lembut, tak sedikit pun tersirat rasa takut menghadapi kematian. Z. H. U. Yan Yan dan yang lain termangu, hendak pergi tak tega, tidak pergi tidak ada pula yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba pendekta Chong Ksan membuka matanya, tunggu sebentar, kukira kawanan serigala itu tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ketua Ding Tao, kemarilah. Ding Tao pun datang menghampiri pendekta Chong Ksan dengan hormat. Apakah ketua ada satu pesan? Duduklah dekat di sini, ujar pendekta Chong Ksan sambil menunjuk dekat kakinya. Ketika Ding Tao mengikuti perintahnya, cepat tangan pendekta Chong Ksan bergerak dan mengunci telapak tangan Ding Tao dengan jari tepat di titik energi di tengah telapak tangan Ding Tao. Diamlah, jangan melawan atau aku mati sia-sia. Bukan hanya Ding Tao yang terkejut, gerakan pendekta Chong Ksan yang sebat di luar perkiraan setiap orang. Mereka, semua yang menyaksikan pun terkejut sebelum diam oleh rasa haru. Di saat-saat yang terakhir pendekta Chong Ksan mengalirkan simpanan hawa murninya yang tersisa ke dalam tubuh Ding Tao. Ding Tao tak tega untuk menerima, tapi juga tak tega untuk menolak. Pemberian ini sungguh terlampau besar dan menjadi beban yang berat dalam hatinya. Tapi menolak pun tak mungkin, karena seperti yang dikatakan pendekta Chong Ksan, Jika Ding Tao melawan atau mendorong balik hawa murni yang masuk, sama saja dia membunuh pendekta Chong Ksan yang keadaannya sudah sangat lemah. Melihat apa yang dilakukan pendekta Chong Ksan, Biksu Hongzhen tertawa perlahan dan berkata, Ah, dalam segala hal kau selalu selangkah lebih dahulu daripu. Belum selesai dia berucap, Biksu Hongzhen sudah pula berpindah ke sisi Ding Tao yang lain, Meniru apa yang dilakukan pendekta Chong Ksan dia pun mengalirkan sisa hawa murni yang masih ada padanya ke dalam tubuh pemuda itu. Tidak ada yang bisa dilakukan Ding Tao kecuali menerima pemberian itu dengan air metu bercucuran. Penangkan hatimu, kuasai pikiran dan kehendak, jangan biarkan hawa murni kami berkeliaran liar dalam tubuhmu, Ujar Biksu Hongzhen dengan lembut, emeng ingatkan Ding Tao yang batinnya sedang mudah tergerak. Menyadari keadaan sendiri, Ding Tao pun berusaha keras untuk tidak menyianyikan pengorbanan orang. Tak perlu merasa sungkan, tak perlu merasa bersalah. Sebentar lagi kami akan mati, tubuh kami sudah tak kuat bertahan, lalu apa gunanya hawa murni yang kami kumpulkan puluhan tahun lamanya ini? Penangkan hatimu, jika kau ingin membalas budi, inilah jalan yang terbaik, Ujar Biksu Hongzhen dengan lembut. Jangan merasa berhutang budi pada kami berdua, sebenarnya justru kami hendak meminta tolong pada Ketua Ding Tao, apa yang kami berikan tak lebih dari sebuah titipan dari kami. Dengarkanlah Z.H.U. Yanyan berenam, pesan kami, permohonan, harapan, kami yang kami minta darimu mereka berenam sudah mendengarnya, Ujar Pendekta Chongxan menambahkan. Saya mengerti, keinginan Tetua berdua, tentu akan kuusahakan meski harus mempertaruhkan nyawa, Ujar Ding Tao menjawab dengan sepenuh hati. Yang kami minta justru memerlukanmu dalam keadaan hidup. Jadi jangan berpikir tentang kematian, carilah jalan kehidupan dan pikul beban yang kami berikan, Ujar Pendekta Chongxan dengan tegas. Kami tidak butuh orang putus asa yang mencari kematian. Yang kami cari adalah lelaki tangguh yang berani hidup memikul tanggung jawab, Ujar Biksu Hongzhen dengan suara tidak kalah tegasnya. Mengerti, mengerti, Ding Tao pun menjawab dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan percakapan antara Biksu Hongzhen, Pendekta Chongxan dan Ding Tao, tiba-tiba Z.H.U. Yan Yan bangkit berdiri. Adik, marilah kita bersihkan bekas-bekas kedatangan kita di tempat ini. Saat kita pergi nanti, janganlah ada petunjuk bahwa pernah ada orang lain selain Tetua berdua dan lawan-lawannya yang menginjak tempat ini. Mendengar perkataan Z.H.U. Yan Yan, semangat yang lain pun jadi terbangkit, Huben bangkit berdiri dan menjawab, Kakak benar, bagaimanapun juga belum terlambat, jika Zong Wixia dan rekan-rekannya berpikir bahwa kita sudah pergi jauh ketika mereka dihadang oleh Tetua berdua, Maka mereka pun akan membatalkan pengejaran dan segala usaha kita tidak terbuang sia-sia. HMMM, benar juga, baik ayo kita kerjakan, ujar Pangboksi. Hati-hati, hanya hapuskan keberadaan kita saja, jangan menghapuskan jejak Tetua berdua atau yang lain. Ujar Huben sambil bergerak mulai menghapuskan keberadaan mereka, bekas jejak kaki mereka ketika memapah pendekta Chongxan dan Biksu Hongzhen, kuda-kuda mereka yang ditambatkan tak jauh dari sana dan segala sesuatunya yang terpikirkan. Mereka berenam bekerja dengan teliti, sementara mereka bekerja, Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan sudah selesai pula menyalurkan hampir seluruh simpanan hawa murni mereka ke dalam tubuh Dingtau. Hanya tersisa sedikit untuk menyambung nafas mereka beberapa lama. Ketua Dingtau, sekarang tinggalkanlah tempat ini, jangan berpikir untuk kembali sebelum kau menemukan jalan untuk mengalahkan lawan, kata Biksu Hongzhen. Ingat, beberapa hari lagi, keadaanmu tentu akan mulai memburuk, di desa Hotu ada tabib yang cukup hebat, ku harap dia bisa membantu, sambung Biksu Hongzhen pula. Mendengar ucapan Biksu Hongzhen, tiba-tiba teringatlah Dingtau dengan bungkusan yang diberikan tabib Saoyang. Bukankah pesan-pesan tabib Saoyang begitu jelas, jika dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang terjadi sampai dengan sekarang? Jelas tabib Saoyang adalah bagian dari pengikut murong Yunhua, namun di saat yang sama dia juga mengasehi Dingtau. Hanya saja bisakah dia mempercayai tabib Saoyang? Dengan tangan bergetar Dingtau mengeluarkan bungkusan itu dari balik jubahnya. Kemudian perlahan-lahan dibukanya, ada secarik surat di situ. Ketua Dingtau, apa itu? Tanya Biksu Hongzhen ingin tahu. Melihat perubahan di wajah Dingtau tentu bungkusan itu punya arti yang penting. Kebetulan Wong Sulin dan ke-6 gurunya juga sudah selesai dengan pekerjaan mereka dan baru saja datang. Mereka pun sama memandang ke arah Dingtau penuh rasa ingin tahu. Dengan terbata Dingtau pun menjelaskan dengan serba singkat tentang pembicaraannya dengan tabib Saoyang sebelum mereka pergi memasuki gedung tempat pernikahan Dingtau akan dirayakan. Ah, bukankah ada surat di situ? Coba bacakan, ujar Biksu Hongzhen pula. Dingtau pun membuka secarik surat pendek yang disertakan bersama dengan bungkusan itu. Anak Dingtau, saat kau membaca surat ini, mungkin kau dalam keadaan putus asa dan hilang semangat. Ku minta janganlah hilang harapan, selama masih ada kehidupan, selalu masih ada harapan. Nyonya Murong Yun Hoa tidak akan membunuhmu, disinilah kau memiliki kesempatan. Seperti yang dilakukannya pada pendekar pedang Jin Yong, dia akan menawanmu dalam keadaan hidup-hidup. Pengaruh obat dewa pengetahuan akan membuatmu tak ubahnya mayat hidup. Tapi dia tidak tahu kau memiliki obat ini, obat untuk menawarkan pengaruh buruk dari obat dewa pengetahuan terhadap tubuhmu. Aku sudah menyelidiki ramuan ini sejak aku mendengar keputusan Nyonya Murong Yun Hoa untuk memanfaatkan dirimu. Maafkan aku yang renta ini, aku terjepit antara hutang budi serta janji setia pada keluarga Murong dan kasihku padamu, sebagai seorang ayah pada anaknya. Pula kekuasaan keluarga Murong begitu besar, aku pun tak tahu, siapa-siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Ingat baik-baik, tunggu selama dua minggu sebelum kau meminum obat ini. Supaya ada waktu untuk membersihkan tubuhmu dari sisa-sisa obat dewa pengetahuan. Masa dua minggu itu tentu sangat menyiksa, tapi tidak ada jalan lain, agar obat yang kuberikan bisa bekerja dengan sempurna. Ada begitu banyak yang ingin ku sampaikan, tapi hal itu tidaklah mungkin ku sampaikan dalam surat ini. Sabarlah, aku akan mencari-cari kesempatan untuk menemuimu diam-diam. Sejenak lamanya mereka semua terdiam, sampai Biksu Hongzhen memecahkan keheningan itu, bagus, bagus. Jelas-jelas langit sudah memberi jalan dan bantuan. Aku yakin Ketua Ding Tao pasti berhasil melewati semua cobaan ini. Ketua Ding Tao, hatiku sekarang merasa tenang. Kalian cepatlah pergi dari sini, jangan sia-siakan pertolongan dari langit. Sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, bahkan pengaruh buruk obat dewa pengetahuan pun sudah ada obatnya, ujarnya lagi penuh semangat. Selain itu, jika kalian bakal baik-baik, terlihat ada jalan untuk membersihkan nama Ketua Ding Tao dari fitnahan orang. Setidaknya membuat orang berpikir dua kali tentang siapa benar dan siapa yang salah, tiba-tiba pendeta Chongxan ikut menimbrung. Menurut Ketua berdua, bisakah aku mempercayai Tabib Sao Yang? Tanya Ding Tao ragu-ragu, hatinya terbagi dua antara curiga dan percaya. Aku yakin dengan ketulusan hatinya, jawab pendeta Chongxan dengan mantap. Percayalah pada kami, sekarang jangan buang waktu lagi lebih lama di sini. Pergilah cepat, sejauh mungkin sebelum. Kawanan serigala itu muncul kembali di sini, ujar Bik Su Hongzhe dengan tegas. Bagaimana dengan tetua berdua? Tanya Ding Tao dengan berat hati. Tolol, bocah bodoh, masakan kau masih juga bertanya? Sekarang pergilah, sungguh hati kami sudah merasa tenang mendengar isi surat itu. Benar-benar satu penghiburan sebelum kami menutup metu untuk selama-lamanya, jawab Bik Su Hongzhe sambil tertawa senang. Pergilah, cepatlah pergi, sambung pendeta Chongxan, senyumnya lemah karena kekuatannya sudah mulai memudar. Ayolah pergi, ujar Z.H.U. Yan Yan sambil menggamit tangan Ding Tao. Dengan berat hati akhirnya Ding Tao pun berpamitan, membungkuk memberi hormat untuk kesekian kalinya. Mengucapkan janji dan kata perpisahan. Betapapun berat hati mereka untuk meninggalkan tempat itu, pada akhirnya mereka pun pergi juga. Menerap pergi, jauh meninggalkan Bik Su Hongzhe dan pendeta Chongxan yang duduk bersilah menyambut kematian. Saudara Hongzhe, ketika sudah tidak ada orang lagi, pendeta Chongxan tiba-tiba berkata, Ada apa? Tanya Bik Su Hongzhe. Aku menyesal, di akhir hidupku ternyata aku membunuh orang lagi. Setelah sekian lama, hah, ternyata aku masih belum bisa menahan diri dan kelepasan tangan membunuh orang, ujar pendeta Chongxan dengan sedih. Bik Su Hongzhe pun terdiam, heh, aku pun tidak lebih baik, jika tidak ada yang terbunuh oleh tanganku, Itu bukan karena kelebihan ku tapi lebih karena kemampuan mereka sendiri. Lama keduanya sama-sama terdiam, kemudian Bik Su Hongzhe berkata lagi, Saudara Chongxan, apakah menurutmu ilmu silat selamanya adalah ilmu untuk membunuh? Pendeta Chongxan tidak dapat segera menjawab, ketika akhirnya dia menjawab, Dia berkata, entahlah, entahlah, tapi kuharap tidak demikian, kuharap ilmu silat akan terus berkembang, Kere pandang manusia terus berkembang dan Filosofi seni membunuh pun bisa melampaui dirinya dan sampai pada tujuan yang lebih mulia. Keesokan paginya mayat mereka berdua pun ditemukan oleh Chongxan yang pergi bersama-sama dengan orang banyak. Kabar yang tersiar keluar, keduanya mati terbunuh dalam sebuah pertarungan ketika berusaha menangkap Ding Tao hidup-hidup. Ada berbagai macam cerita, mulai dari ketangguhan Ding Tao yang diluar dugaan kedua jagoan tua itu, Sampai kecurangan yang dilakukan Ding Tao untuk menang, Bahkan ada pula cerita yang mengatakan bahwa Ding Tao mendapatkan bantuan dari orang luar. Kabar yang lebih mengejutkan muncul beberapa hari kemudian, Yaitu kesepakatan dari lima perguruan besar yang ada, Ho As Han, Saolin, Kong Tong, En Mai dan Kun Lun untuk mengangkat Murong Yun Hua sebagai pengganti Ding Tao, Dan mereka bersepakat untuk menurunkan ilmu-ilmu dari lima perguruan besar pada Murong Yun Hua. Hanya Udang yang diam dalam masalah ini, Pihak Udang menyatakan perkabungan atas kematian pendekta Chongxan dan menarik diri dari dunia persilatan selama waktu yang tidak ditentukan. Menurut kabar burung, Murong Yun Hua ternyata sebenarnya menguasai ilmu tenaga dalam yang sangat dasyat, di luar. Sepengetahuannya sendiri. Selama ini dia melatihnya hanya sebagai ilmu kesehatan dan untuk menjaga kecantikan. Kenyataan yang sebenarnya baru ketahuan secara tidak sengaja, Ketika Bik Suni Wan Feng memeriksa nadi Murong Yun Hua yang pingsan setelah kejadian heboh larinya Ding Tao dari Jiang Ling. Berdasarkan temuan itu, juga menilik kepribadian Murong Yun Hua dan sepak terjangnya selama ini, lima perguruan besar itu pun sepakat untuk memberikan kedudukan Ding Tao sebagai wulin mengzahu pada Murong Yun Hua, karena untuk mengadakan pemilihan kembali waktunya sudah tidak memungkinkan. Satu minggu sudah berlalu, perjalanan ke desa Hotu berjalan lancar tanpa halangan. Meskipun demikian masih butuh beberapa minggu sebelum mereka akan sampai di perbatasan, sebelum akhirnya sampai ke desa Hotu. Mengikuti petunjuk surat Tabib Sao Yang, juga nasehat dari Z.H.U. Yan Yan, sampai dengan dua minggu berlalu Ding Tao lebih berkonsentrasi untuk membersihkan tubuhnya dari sisa-sisa obat dewa pengetahuan. Z.H.U. Yan Yan berpendapat, sebaiknya Ding Tao juga menahan diri untuk tidak makan daging dan minum arak dalam waktu dua minggu itu. Selama dua minggu itu, Ding Tao hanya diperbolehkan makan sayur-sayuran dan akar-akaran. Tubuhnya pun menjadi semakin kurus, ditambah lagi dengan efek samping dari terhentinya konsumsi obat dewa pengetahuan, wajahnya jadi kuyuh, layaknya orang berpenyakitan. Bukan hanya sulit berpikir, tubuhnya pun terasa lemas dan sakit-sakitan di seluruh persendian. Di pagi dan siang hari, ketika mereka melakukan perjalanan Ding Tao akan duduk di anggi dalam kereta atau tandu. Sesekali bila dia sudah merasa sangat bosan, maka dia pun meminta untuk keluar dan berjalan kaki. Tapi tidak sampai beberapa puluh langkah, tentu dia sudah kecapaian dan harus kembali duduk di dalam kereta. Tubuhnya yang tinggi membuat dia tampak jauh lebih kurus daripada yang sebenarnya, metu dan tulang pipinya menonjol keluar dan kulitnya berwarna pucat. Bukan hanya itu saja, dari hari ke hari, ingatannya makin sering datang dan pergi tak tentu arah. Pada setiap orang yang bertanya, Ding Tao diakui sebagai suami Wong Sulin yang menderita penyakit berat dan saat ini dalam perjalanan untuk mencari tabib sakti yang katanya terdapat di luar perbatasan. Jika ditanya siapa nama tabib sakti tersebut, maka mereka akan menjawab bahwa mereka sendiri kurang tahu. Hanya saja sudah tidak ada jalan lain, setiap tabib yang mereka temui sudah mengangkat tangan, menyerah tak bisa menyembuhkan penyakit Ding Tao. Melihat wajah tampan yang kuyuh itu, mudah saja orang merasa bersimpati dengan keadaan Ding Tao. Tidak ada yang berpikir inilah Ding Tao yang terkenal itu, karena sedikitpun kegagahannya tidak tersisa. Tidak ada yang bisa membayangkan tengkorak hidup itu mengangkat senjata apalagi bertarung dengan garang. Kakak, ayo makan, aku masakan sup kentang untukmu, ujar Wong Sulin sambil masuk membawakan makanan untuk Ding Tao. Makan, tanya Ding Tao seperti orang bingung. Iya, makan, lihat apa yang aku masakan untuk kakak hari ini. Memang cuma sayur dan kentang, tapi aku sudah bumbui, kentangnya juga manis, cobalah pasti rasanya enak, ujar Wong Sulin dengan ceria. Makan, ah ya makan, terima kasih, jawab Ding Tao sambil memandangi sup yang dibawakan Wong Sulin. Lama dia hanya memandangi saja makanan yang sudah dibawakan Wong Sulin, sampai Wong Sulin kemudian bertanya, apakah kakak mau aku suapi? Suap, tidak, tidak, aku bisa makan sendiri, ujar Ding Tao sambil menggelengkan kepala. Dengan canggung dia mengangkat mangkuk dan mulai makan dengan sumpitnya. Sesuap, dua suap, lalu berhenti dengan wajah berkerenyit. Apakah tidak enak? Tanya Wong Sulin dengan nada sedih. Aku mual, ujar Ding Tao. Cobalah beberapa suap lagi, jika tidak, mana ada tenaga nanti, bujuk Wong Sulin dengan sabar. Siapa gadis ini? Tiba-tiba Ding Tao lupa siapa gadis yang memaksa dia untuk makan itu. Dipandanginya Wong Sulin lama sekali, sembari mengingat-ingat, ah ya, dia setiap hari yang membawakan makanan. Dia juga tidak akan pergi kalau makanan ini belum habis. Tapi siapa dia? Siapa namanya? Dalam hati dia bertanya. Lama sebelum nama itu tiba-tiba muncul di benaknya, Wong Sulin, ya namanya Wong Sulin. Terima kasih telah menonton!